Halo semuanya kita ketemu lagi di Entry Nevers channel Oke teman-teman jadi pada video kali ini gua bakal sering ke kalian bagaimana sih proses pisah warna atau color spiration untuk proses printing sablon ya Nah jadi buat yang mungkin belum tahu misalkan kalian ngedesain untuk baju atau apapun yang disablon setel desain kalian jadi itu sebelum bisa di print di print sablonnya maksudnya bukan print DTF kalian tuh perlu memisahkan warna demi warnanya nah proses itu biasanya disebut pisah warna atau separation color ya atau color spiration nah ini salah satu contohnya saja ya jadi sekalian gua contohkan tapi untuk video kali ini versi desain yang berbasis faktor ya Jadi kalau yang untuk berbasis raster ataupun bitmap biasanya menggunakan Adobe Photoshop ya jadi ini untuk yang faktor Oke yang pertama-tama tentunya kalian sudah punya desainnya yang udah siap untuk dipisah jadi nanti misalkan ukurannya segini nah desainnya udah jadi gitu nah sebelum nanti bisa disablon ya kalian harus pisah ini biru kuning putih dan biru tuanya ini atau nevinya itu harus perlayar ya nanti urutan urutan dan sebagainya gua jelasin sambil gua kerjain nah mungkin dulu hal-hal persablonan ini lumayan rame ya tapi sekarang sudah sepertinya agak sedikit yang masih tertinggalkan walaupun masih ya ada ajalah yang lebih prefer sablon manual daripada printing DTF maupun poliflex ya jadi ini sebelum ada rame-rame DTF sekarang yang langsung print aja dulunya seperti ini guys Oke nah pastiin kalian setiap objek yang saling menimpa kayak gini kita contohkan ya eh kalian grup perwarna dulu nah jangan lupa untuk setting kalian ini rubah jadi cm lalu disini jadi misalkan 30 lah kita contohkan saja Nah kita cek dulu ini ukurannya nah misalkan kita lihat bajunya bajunya kan seperti ini ya ini untuk ukuran anak ya kalau baju anak jadi kalau dewasa kita dengan bokap seperti ini mungkin kisaran ukuran 24 tapi kalau untuk anak disini paling 23 atau 14 nah disini kita contohkan 14 saja Nah setelah ukurannya sudah fix kita rubah dulu disini biar enggak kejauhan 20 nah yang tadi gua jelasin perwarnanya kalian harus sudah di grup dulu seperti ini nah setelah warnanya udah di grup semua setiap warna yang sama pastiin juga setiap warna yang saling timpa atau saling overlay gini harus sudah ditrim ya jadi tidak ada yang saling menimpa kecuali warna putih kalau warna putih dia nggak papa sebenarnya kalau dipotong tapi ini dipotong juga nah Oke setelah itu biasanya hadiah yang selanjutnya adalah kursi seperti ini kurs adalah tanda ya tanda di sini kenapa disebut kurs mungkin karena menyilang seperti ini apa di intinya ini adalah register ya register ini fungsinya untuk sebagai tanda untuk ngepasin nanti antar antar layarnya atau antar warnanya nah disini bisa kalian gunakan 2 cm saja cukup lalu disini jangan lupa ini jangan 0,5 nanti kecil banget kalian 1,5 aja nggak papa seperti ini lalu jangan lupa kontrol shift key dan disini untuk merubah menjadi objek bukan outline lagi ya lalu pastiin disini sudah center center seperti ini nah biasanya disini ada opsi kalian bisa pakai 4 seperti ini dua atas dua bawah tapi sebenarnya paling efektif menggunakan dua tapi center ya kenapa dua center karena kalau misalkan kursnya di tengah nanti gampang untuk mengukur di meja sebelumnya jadi biar gampang mengukur centernya jadi patokannya adalah center cross nya nah seperti ini kita contohkan yang minimal ada dua seperti ini lalu kalian grup kontrol lalu kalian seleksi seperti ini lalu c e untuk center semua objeknya saya sama ya Nah sudah seperti ini lalu kalian ketik nama-namanya beserta urutannya nah urutan warnanya dia dari warna yang paling mudah jadi misalkan seperti ini putih 1 berarti artinya nanti yang warna putih bakal diproses cetak base satu ya ataupun dia paling pertama jadi dia akan disablon pertama warnanya setelah itu berarti disini yang lebih mudah lagi biru ya biru muda dua seperti ini kita contohkan ya kuning busuk kuning busuk tiga lalu disini nevi atau hitam nevi garis hitam hitam empat nah seperti ini nah biasanya jumlah warnanya ini tidak terbatas ya tapi untuk contoh desain ini hanya empat yang biasanya bisa sampai belasan tuh Nah kalau belasan ya bayarnya pasti mahal itu sebelumnya karena manual kan Nah setelah seperti ini sudah diberi nama kalian kontrol k untuk dipisahkan lalu ya udah kayak gini aja disimpan dulu nah disini adalah proses overlappingnya overlapping ini tujuannya adalah ketika warna yang dibawa ditimpa atasnya dia bakal ada overlaynya kita contohkan ya overlappingnya nah dia akan putih yang pertama nih Nah kita kita pisahkan dulu kenapa ini yang ini dipisahkan karena dia tidak ikut overlapping antar objeknya Nah kita seperti ini kita grup dulu droge enggak papa atau misalkan kalian mau langsung weld seperti ini atau combine bisa nah kalian bisa menggunakan outline di sini bisa 0,5 ton 0,75 biasanya gua pakai diantara dua itu terserah kalian mau pakai yang mana nah seperti ini Nah setelah itu kalian bisa langsung kontrol shift key seperti ini nah misalkan dia menjadi objeknya terlalu rumit seperti ini berarti kalian enggak perlu tapi kalian bisa simulasiin dulu jangan salah ya lalu outline-nya kita putih dulu Nah kita coba ambil yang nimpah dia tuh apa aja Nah kalian lihat di sini shift back up back down back up back down nah ini adalah fungsinya untuk yang warna putih ini ketika disablon dan ditimpa warna hitam ini jadi dia ada space space nya tuh biar kita lihat ya spesies gimana besarnya Nah jadi dia ada sekitar berapa mili milimeter ini untuk ya karena ini manual jadi pasti ada human error dan sebagainya biar nggak kesulitan nanti misalkan sedikit tertarik kesini dia dia masih nutup untuk sebelah yang lainnya gitu jadi pada intinya biar gampang ngepasinnya lah itu fungsi utamanya bahasa sederhananya seperti itu Nah setelah itu misalkan ini sudah seperti ini ya kalian balikin lagi ke outline hitam karena nantinya bakal di print dalam warna hitam semua ya Oke setelah putih ini sudah selesai lalu di sini eh krosnya jangan lupa kalian terkasihkan juga nah kontrol CV kalian pastikan semuanya di sini aja copy paste di sini kalian simpen nah ini juga jangan lupa kalian satu kan seperti ini nah oke nah harus dibanti-banti juga karena ini belum di curve jadi nanti jangan sampai di online seperti ini jangan nanti hilang semua nah itu bagian terakhir nanti gua jelasin nah ini setelah itu warna warna ini dulu nggak papa ini juga sama kalian tambahkan 0,75 pokoknya semua bagian yang tertimpa ataupun di dalam area kecuali yang warna paling atas dia harus dikasih outline-nya karena dia fungsinya juga sama pasti nanti dia akan tertimpa yang lainnya nah seperti ini lalu sorry ini putih satu berarti dia putih harus dimasukkan ke sana angkisar satu lagi sebagai registernya biar gampang nanti nandainya kalau ini kalian tergantung komunikasi aja sama yang sablonnya jadi misalkan dia udah paham sebenarnya enggak perlu kalian kasih urutan seperti ini dia pasti udah tahu urutannya harus dari yang muda ketua seperti itu ya tapi kalau mau ya nggak papa ini gua contohkan saja secara lengkapnya Oke nah mungkin buat teman-teman yang kurang relate ini sebenarnya buat ngapain ya secara gampangnya misalkan kalian bikin desain lalu kalian pengen cetak sablon di baju sebelum di desain kalian jadi gambar yang nempel di baju kalian nah ini adalah salah satu prosesnya sebelum percetakan di sablon ya maksudnya sebelum di proses cetak sablon Nah kalau misalkan nanti ada yang bilang kan padahal gampang tinggal DTF nah sebenarnya DTF itu kualitasnya ya masih dibawalah kalau dibanding sablon manual seperti ini rubbernya pasti beda kalau DTF mungkin selang berapa bulan atau satu tahun sudah pecah-pecah ataupun bahkan ngeletek ya nabat anyway ini kita lanjutkan untuk yang bagian biru juga sama kalian tambahkan seperti ini jangan lupa hitamnya yang solid seperti ini lalu kalian geser juga oke grup juga gabungin Nah kok dia bisa langsung ngepas gini Nah inilah fungsinya yang tadi ini 20 jadi dia bakal bergeser ke arah kanan atas bawah samping susah anak panah dengan margin yang sudah ditentukan oke Nah untuk yang warna terakhir atau warna paling gelap atau warna paling atas lah kalian bisa sebutnya itu atau otelnya kalian enggak perlu kasih overlap jadi enggak perlu kalian tambahkan ini kalau ditambahkan nanti dia bakal menyempit ruangnya jadi desainnya bakal berubah jadi ini tidak perlu ya oke nah ini yang terakhir sudah lalu kalian grup juga seperti ini nah sebenarnya ini sudah selesai nah kita geser dulu tapi nanti kalian harus rubah menjadi hitam semua ya Nah kita contohkan seperti ini kita and group dulu atau unlock Nah biasanya untuk printing minimal dia diukuran A3 nah kita contohkan saja A3 karena ini yang paling basic ya sebenarnya kalian bisa di A1 A2 gua nggak nyaranin di A0 kenapa karena terlalu besar kadang biasanya dia stretchingnya jadi tarik-menarik gitu jadi nanti sering terjadi miss cross gini seperti ini jadi enggak terlalu rapi biasanya Oke nah ini kita contohkan di A3 ya karena ini untuk anak juga jadi lebih kecil ukurannya dia tiga pun muat dua ya seperti ini nah A3 ini juga kalian bisa print di fotocopian jadi enggak perlu kau percetakan besar ya Oke lalu kalian hitam semua pastiin sudah hitam solid seperti ini sebenarnya bisa kalian rubah juga ini jadi CMYK nggak papa tapi nanti nanti juga dia auto ya di printer printernya dia akan auto jadi nggak salah seperti ini yang penting pasien sudah solid di hitam nah oke kita bagi dua aja dua satu dua layar dua layar ya Nah oke seperti ini nah biar nggak terlalu jomplang seperti ini aja lalu kalian grup tekan P piar center lalu sisanya ini yang dua kita di halaman selanjutnya tekan breakdown untuk menambahkan halaman seperti ini lalu kalian grup lagi tekan P nah ini sudah selesai guys jadi tahapnya seperti ini aja tinggal kalian print nah setelah itu nanti ya prosesnya tinggal proses sablon aja deh jadi nanti ada berbagai macam proses lainnya tapi itu ya udah ranahnya tukang sablon bukan rana orang desain ataupun tukang settingnya jadi begitu saja guys tutorialnya sangat mudah bisa kalian ikutin mungkin yang lagi belajar bikin konveksi ataupun pengen coba-coba saja ya kalian mungkin ini bisa bermanfaat gitu kalau yang sudah pro ya kalian pasti nggak akan sampai di video ini gitu abad anyway ini adalah salah satu kerjaan yang mungkin kadang-kadang gua kerjain kalau kalau ada karena saudara kan ada konveksi jadi sering dilempar ke sini jadi ya sekalian bantu-bantu lah di luar kerjaan utama sebagai desain grafi ya juga membantu-bantu setting seperti ini jadi kalau kalian pengen juga tracing plus pisah warna kalian juga bisa ke gua gitu jadi kalian bisa langsung hubungi nomor di deskripsi untuk harga ya kalian bisa tanyakan saja kalau masuk ya kita kerjakan kalau nggak nggak apa-apa tanya gratis begitu saja guys untuk video kali ini bukan soal mokap ya tapi gua harap ada manfaatnya ya kali-kali lah kalian butuh informasi seperti ini bisa membantu ataupun ada manfaatnya untuk di kemudian hari thank you guys sampai jumpa di video-video gua yang berikutnya see you bye bye halo 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 halo